Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya pada video kali ini saya akan membagikan kembali template powerpoint untuk kebutuhan presentasi teman-teman baik itu presentasi skripsi, materi, dan lain-lain untuk template ini, dominan berwarna hitam oke pada video ini juga saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara mengedit template ini seperti mengganti gambar, transisi, dan lain-lain untuk mendownload template ini, teman-teman harus memasukkan password sebanyak 6 digit yang setiap digitnya saya akan tempatkan di menit-menit tertentu dan passwordnya itu akan muncul di bagian atas pada videonya oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak langsung videonya oke, untuk gambar pada semua slide ini bisa teman-teman ubah sesuai dengan kebutuhan oke, caranya juga cukup mudah disini jika teman-teman ingin diubah tinggal klik delete kemudian disini ada icon picture tinggal teman-teman klik kemudian pilih gambar sesuai dengan kebutuhan presentasinya oke, disini teman-teman bisa juga atur untuk posisi gambarnya caranya teman-teman tinggal klik crop kemudian tinggal geser-geser atau perbesar sesuai dengan keinginan teman-teman oke, kemudian disini kita akan mengubah gambarnya menjadi sedikit lebih gelap agar sesuai dengan tema dari slide-nya disini kita ubah pada brightness min 50 oke, kemudian pada slide 2 nah disini juga teman-teman bisa ganti gambarnya sesuai dengan kebutuhan caranya juga masih sama tinggal kita klik delete pada gambar tertentu kemudian kita pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman kemudian teman-teman tinggal atur untuk brightness-nya dan jika sudah teman-teman tinggal klik kanan dan pilih send to back agar text-nya muncul kembali seperti ini nah untuk icon disini teman-teman bisa pilih icon-nya sesuai dengan kebutuhan juga jika ingin memasukkan icon disini teman-teman tinggal pilih insert kemudian pilih icon nah disini teman-teman bisa pilih icon sesuai dengan kebutuhan presentasinya oke, kalau tidak ada teman-teman bisa download terlebih dahulu icon-nya di search engine masing-masing dan sesuaikan dengan tema dari pembahasannya oke, selanjutnya pada slide tujuan penelitian disini kita akan membuat animasi tombol atau tombol animasi jadi ketika di klik dia akan terlihat seperti tombol seperti itu oke, kita akan lihat nah kita akan coba membuat tombol seperti ini caranya juga cukup mudah nah disini kita ambil contoh seperti ini buat terlebih dahulu kemudian disini teman-teman bisa masukkan shape sesuai dengan kebutuhan ukurannya juga bentuknya oke, disini tidak akan saya ubah apapun pertama teman-teman harus memasukkan animasi kemudian kita akan pilih animasi emphasis yaitu grow or shrink oke, seperti ini sebelumnya teman-teman harus ubah dulu nama dari tombolnya agar mempermudah kita nanti memberikan aksi disini kita pilih selection pane nah untuk oval 2 ini kita akan ubah terlebih dahulu menjadi tombol 1 misalnya oke, kemudian kita kembali ke animasi ketika teman-teman sudah memilih grow and shrink kemudian disini kita akan buka terlebih dahulu animation pane kemudian disini kita klik kanan pilih effect option nah pada size disini teman-teman pada custom menjadi 80% nah kemudian teman-teman harus mencentang kolom auto reverse agar ketika di klik dia akan kembali ke bentuk semula oke, tanpa ada lagi yang diubah kita langsung klik ok nah kemudian disini teman-teman harus ubah untuk durasinya disini teman-teman ubah menjadi 00,10 agar dia membesar mengecilnya tidak terlalu lama ya jadi ketika di klik nah seperti itu selanjutnya disini teman-teman harus memberikan trigger kemudian pilih on click off pilih tombol 1 maka ketika di klik tombol lingkaran ini akan berjalan sempurna seperti ini kemudian disini nanti teman-teman bisa masukkan teks sesuai kebutuhan oke kita akan coba berikan teks juga shape nya misalnya seperti ini deh teman-teman bisa atur sendiri nanti disini kita tempatkan terlebih dulu di belakang kemudian untuk shape yang kedua atau persegi ini teman-teman bisa masukkan animasi kembali oke disini teman-teman bisa pilih animasi float in kemudian untuk arahnya disini teman-teman pilih float down seperti ini kemudian disini teman-teman bisa ubah durasinya misalnya 050 kemudian disini untuk startnya disini kita pilih after previous kemudian teman-teman bisa tambahkan atau bisa tempatkan di bawah animasi tombol 1 ini seperti ini oke jadi ketika di klik persegi panjang ini dia akan muncul jadi seperti ini kita klik nah disini teman-teman tinggal ganti untuk teks maupun shape nya agar lebih menarik oke cukup sekian video kali ini semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan semoga slide ini juga bisa membawa teman-teman mendapatkan nilai yang sempurna untuk skripsi maupun lainnya oke jika teman-teman merasa video ini sangat bermanfaat teman-teman bisa klik tombol subscribe like dan share agar teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan slide presentasi ini dengan gratis jika ada saran teman-teman bisa langsung komen di bawah agar saya dapat terus membagikan slide presentasi lainnya yang lebih menarik untuk kebutuhan presentasi kita semua sampai jumpa selamat menikmati